Menghadapi monumen pengujian ajaib karena menampilkan lima kata besar yang menyakitkan, pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibir melengkung dalam senyum kecil yang mengejek diri sendiri. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan karena kekuatan yang digunakan, kuku-kukunya yang sedikit tajam merogoh telapak tangannya, membawa momen kesakitan singkat. Siaoyan, Douzili, tahap ketiga, rangking, rendah, di samping monumen pengujian sihir, seorang pria parubaya melihat hasil di monumen dan mengumumkannya dengan suara acu-ta-acu. Segera setelah pria parubaya itu selesai berbicara, tanpa banyak mengherankan, orang-orang di alun-alun mulai keributan, mengejeknya. Tahap ketiga, HMMHMM, seperti yang diharapkan. Jenius ini sekali lagi mundur selangkah. Petik 2, AI, sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Petik 2, jika ayahnya bukan klan pemimpin, jenis sampah ini sudah akan diusir dari klan. Tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada yang namanya lintah dari rumah klan. Petik 2, bagaimana bisa jenius terkenal Wutan Cheng jatuh menjadi seperti ini di atas beberapa tahun terakhir. Petik 2, siapa yang tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan dan membuat para dewa marah. Petik 2, cemohan dan tawa yang diarahkan kepadanya datang dari segala arah dan beresonansi di telinga pemuda yang tak bergerak itu, seolah-olah menusuk hatinya. Dia tidak bisa menahan nafas. Dia mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah lembut dan tidak dewasa. Mata hitam lega melirik melewati orang-orang seusianya yang mengejeknya juga. Bibirnya, yang sebelumnya penuh dengan cemohan diri, berbalik untuk mengisi dengan kepahitan sebagai gantinya. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedih ini? Atau apakah karena tiga tahun yang lalu mereka tersenyum rendah hati untuk memberi selamat kepada saya, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali? Sambil tersenyum pahit, Xiaoyan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke sekelompok orang. Sosoknya yang kesepian tampaknya tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, Xiaomei mendengar suara penguji, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari dalam orang banyak. Saat dia naik ke panggung, gumaman dan diskusi meredah dan setiap sepasang mata berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu belum berusia lebih dari 14 tahun. Meskipun kecantikannya tidak segera terbukti, wajahnya yang kekanak-kanakan yang kecil dikombinasikan dengan kepolosannya menarik perhatian penonton. Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangannya yang kecil di monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu memejamkan mata, monumen itu bersinar cerah sekali lagi. Douzili, panggung ke-7 Petik 1 Xiaomei, Douzili, panggung ke-7 Ranking, tinggi Petik 2 Yeh, mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Caktes tahap ke-7 Douzili Sangat mengesankan. Kalau begini terus, dalam 3 tahun dia sudah akan dinamai Douze yang sebenarnya. Petik 2 Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan. Petik 2 Mendengar pujian bulat datang dari kerumunan, senyum gadis itu berubah lebih lebar. Kesombongan, godaan yang tidak bisa ditolak oleh begitu banyak gadis. Saat mengobrol dengan sesama saudara perempuannya, pandangannya berkelok-kelok melalui orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok kesepian yang jauh dari mereka. Mengernyitkan alisnya untuk sementara waktu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan. Di antara mereka berdua sudah ada celah besar. Melihat kinerja Xiaoyan beberapa tahun terakhir ini, pada saat upacara adultut datang, ia hanya akan bisa ditempatkan di peringkat anggota klan tingkat bawah. Dia, bagaimanapun, dengan kecemerlangannya, akan menjadi pejuang klan yang sangat penting dan dipelihara dengan baik. Tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Ai, desahan yang tidak bisa dijelaskan muncul darinya. Xiaomei teringat kembali pada pemuda dari tiga tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia empat ia mulai berlatih, dan pada usia sepuluh ia mencapai tahap sembilan Douzili. Pada usia sebelas ia berhasil menembus penghalang Douzili tahap ke-sepuluh dan berhasil membuat Douzikizu empat-nya berhasil. Dia menjadi Douzili termuda di klan sejak seratus tahun terakhir. Pada saat itu, kepercayaan dirinya dan kekuatan yang tak terukur menarik banyak remaja muda yang tentu saja, termasuk Xiaomei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. Tiga tahun lalu, pemuda jenius yang ketenarannya mencapai puncak absolut ini, menerima pukulan paling kejam. Kerja keras yang ia lakukan untuk mengakumulasi dan meringkas Douzikizu selama sepuluh tahun terakhir, hanya dalam satu malam, lenyap menjadi kehampaan. Semua Douzili dalam tubuhnya perlahan menghilang seiring waktu dan sebaliknya, kasihan padanya tumbuh. Sebagai akibat kehilangan Douzili, kekuatan fisiknya juga menurun. Dari posisi seorang jenius, dalam satu malam ia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda kehilangan keinginannya untuk melanjutkan pelatihan. Penghormatan yang pernah dikaitkan dengan anak ini perlahan-lahan berubah menjadi penghinaan dan cemohan. Berdiri begitu tinggi ke atas, dan jatuh tepat ke bawah, kejatuhan semacam ini mungkin hanya salah satu yang tidak akan pernah bisa dia pulihkan. Selanjutnya, Xiao Sun Er. Di antara keributan itu, suara penguji terdengar lagi. Mengikuti panggilan nama yang sangat terkenal ini, sekelompok orang segera tenang. Setiap tatapan berbalik, di tengah-tengah perhatian adalah seorang gadis remaja yang mengenakan gaun ungu, berdiri elegan di sana. Wajahnya yang tenang, lembut dan tak bernoda benar-benar tidak terpengaruh oleh banyak pandangan dari kerumunan. Sikapnya yang tenang dan acu tak acu bisa dibandingkan dengan mekarnya bunga teratai. Pada usia yang begitu muda, dia sudah memiliki suasana seorang wanita yang halus. Akan sulit membayangkan bagaimana ia akan mempengaruhi kota dan bangsa begitu ia tumbuh dewasa. Gadis berpakaian ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas beberapa liga di atas. Tidak heran orang banyak akan melakukan tindakan seperti ini. Mengambil langkah kecil dan anggun, gadis bernama Xiao Sun Er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan lengan ungu dicampur dengan benang hitam dan emas jatuh di lengannya, mengungkapkan pergelangan tangan seperti salju halus. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Dalam keheningan, monumen itu bersinar sekali lagi. Dou Zili, panggung ke-9, rangking, tinggi, petik 2, melihat kata-kata di monumen, seluruh lapangan menjadi sunyi senyap. Dia benar-benar mencapai tahap ke-9, betapa menakutkan. Posisi pangkat tertinggi termuda di klan telah diambil, tanpa sedikitpun keraguan oleh Nona Sun Er. Setelah keheningan, beberapa remaja tidak bisa membantu tetapi bersiul, peluit mereka penuh hormat dan kagum. P lebih besar dari Dou Zili sangat penting untuk menjadi Dou Z. Dou Zili terbagi menjadi 10 tahap yang berbeda, dan ketika tubuh memperoleh 10 tahap Dou Zili, itu bisa lebih baik menyingkat simpul Dou Z. Menjadi Dou Z dihormati. Dalam kerumunan orang-orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil di monumen itu, penguji paru baya yang biasanya acu-ta'acu tersenyum, menghadapinya dan memberi selamat padanya, Nona Sun Er. Setengah tahun kemudian, Anda harus bisa memadatkan Vortex Dou Qi. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi Dou Z pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Yang pertama adalah jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu menganggupkan kepalanya dengan ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah-tengah perhatian orang banyak perlahan-lahan berjalan ke pemuda yang tertindas di belakang kelompok. Saudara Xiao Yan. Di sisi pemuda, gadis remaja itu berhenti. Dia menghadap Xiao Yan dan membungkur dengan hormat. Wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyum elegan yang akan membuat gadis-gadis di sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang saya miliki sekarang untuk Anda memanggil saya itu. Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap klan mutiara bersinar dan berkata dengan getir. Dia, setelah sedih untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Brother Xiao Yan, Anda pernah berkata kepada Sun Er sebelumnya, untuk menghadapi apapun, pertama-tama seseorang harus bisa melepaskannya. Seseorang hanya benar-benar bebas ketika dia bisa menerima dan melepaskannya dengan mudah. Xiao Sun Er berkata dengan lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar gratis. Saya hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihat saya sekarang, apakah saya terlihat seperti orang bebas? Awalnya dunia ini bukan milikku. Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri, berkata dengan putus asa. Menghadapi suasana muram Xiao Yan, alis halus Xiao Sun Er berkerut sedikit, dan dia berkata dengan serius, kakak Xiao Yan, Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Sun Er jujur percaya bahwa kamu akan berdiri lagi dan mendapatkan kembali kejayaan dan penghormatanmu yang hilang. Dia berhenti sejenak, wajahnya yang putih-pucat memerah sedikit. Saat itu, ada banyak orang yang tertarik padamu. Haha, mendengar gadis itu dengan sepenuh hati. Dia tertawa canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang yang tertarik padamu. Terima kasih. Orang-orang yang tertarik padamu.